Intro Balik lagi di Barsilis Channel Halo guys, jumpa lagi dengan kita di Barsilis Channel Bersama saya Dinsky dan saya Aldo Nah di episode Something Strange kali ini Kita ada request-an dari kalian yang bernama Faisal Mas Faisal request kita untuk membahas salah satu video di Youtube yang mengerikan guys Konon kalau kita nonton videonya itu, itu akan bisa mempengaruhi pikiran kita Ya, alam bawah satu kita ya Disturbing banget guys Dan balik lagi ke tahun 2018, 3 tahun yang lalu Kita pernah nge-react beberapa video-video yang konon itu merupakan video-video dari Dark Web guys Dan salah satunya ada video yang ini Yang akan kita bahas ini guys Kalau nggak salah waktu itu kita nontonnya disalah ya Itu pertama banget, awal-awal banget kita nyawa guys Ya, basically, kita udah pernah nonton videonya guys Dan pas kita tonton, creepy sih Serem sih, cuman nggak seperti apa yang dibilang di rumornya guys Cuman pusing doang Karena kan backgroundnya itu Ditambah lagi dengan background yang Mengganggu guys Masih kebayang-bayang seperti apa videonya Apa sih bang videonya? Nah, jadi video yang akan kita bahas di episode kali ini Judulnya adalah Meriana Mordegard Glassgorf Mohon maaf kalau kita ada salah-salah pengucapan ya guys ya Disclaimer, kita mungkin nggak akan memasukkan videonya disini guys Karena terlalu mengganggu banget Disturbing banget Takutnya Kena pembatasan usia atau Bahkan di-tapedown sama Youtube Oke, daripada kita berlama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke pembahasannya Video terkutuk Meriana Mordegard Glassgorf Ini kayak nama-nama Rusia ya? Iya Ura Ura enak Ura enak ditonton Eits Bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian Jangan dipaksakan untuk menontonnya Karena kalian bisa saja Ngompol di celana Waduh bro Batuk deh Batuk panci Nah seperti yang kita bilang tadi 3 tahun yang lalu kita pernah ngeriak beberapa video-video mengerikan Yang konon berasal dari Dark Web Dan salah satunya ada video Meriana Mordegard Glassgorf Video berdurasi singkat Dan itu creepy banget guys Dan konon pada saat itu videonya ini populer banget di Youtube Karena Kisahnya itu loh Kisah dibalik video ini yang membuat orang jadi penasaran Aku ingin mengguleinya Nah jadi usutnya-usut rumornya video Meriana ini Bentar Balik lagi ke laptop Nah jadi rumornya usutnya-usut video Meriana ini Membahayakan orang yang menontonnya guys Saking mengerikannya Bahkan banyak orang yang nggak berani mencari video ini di Youtube Dan konon juga Kalau kita cari video ini itu nggak gampang Nggak asal ketik Terus muncul guys Video ini susah untuk dicari Jadi kita harus ngetik di kolom pencarian Youtube 20 kali Baru video ini nongol Baru kedetek gitu guys Kalau sekali doang Nggak ada Nggak ada Katanya Tapi pas kita dulu ada ya Sekali ketik muncul Iya guys Walaupun kita ketik sampe jebol Kalau udah dihapus ya nggak bakalan muncul guys Meriana Mordegard Glasgow Kalian ketik 20 kali di Youtube Maka akan muncul sebuah video misterius Di dalam videonya ada sosok pria Dengan latar belakang merah Dan warna merahnya tuh bukan warna merah yang Biasa-biasa aja guys Warna merah darah Menjreng gitu Pekat gitu loh guys Kalau ditonton mata pun ya Nggak nyaman Jadi ya pada dasarnya semuanya itu merah guys Cuman ada seorang laki-laki Dengan tatapan yang tajam Melotot gitu Tanpa ekspresi Seinget kita belakangnya itu mirip-mirip Kayak kita ini guys Kayak ada asap-asap atau Langit gitu Kalau nggak salah Di detik keberapa gitu Di matanya si prianya itu Kayak muncul sesuatu gitu Iya Iya nggak sih Intinya ada pergerakan di matanya Cuman gini terus Terus Agak getir-getir gini kan Iya tau Mungkin karena efek videonya Dan yang lebih seremnya Konon ada sebuah rumor Yang mengatakan Beberapa orang yang udah nonton videonya ini Itu Menconggal matanya sendiri guys Dan parahnya Matanya itu tadi Dikirim ke kantor Youtube guys Banyak orang-orang yang melakukan bunuh diri Setelah nonton video Meriana ini guys Dan karena itulah Akhirnya pihak Youtube Menghapus videonya itu dari Youtube Karena ya udah ada korban gitu loh Dan itu nggak Satu dua guys Ada beberapa Dan bahkan konon katanya Ada seorang staff Youtube Pas nonton videonya ini Di detik ke 45 Dia langsung teriak-teriak gitu guys Sampai-sampai harus Minum obat penenang Karena ya Kayak keserupan gitu guys Gerak-gerak Kalau kata orang Jawa bilang Mungkin gini-gini ya Out of control Udahnya dikasih obat Tenang Pas ditanya-tanya Dia nggak ingat guys Nggak ingat apa-apa Amnesia sementara gitu ya Kebanyakan cerita-cerita yang seperti ini Model beginian Creepypasta Cenderung dilebih-lebihkan Di Uah-uahkan Alias Gai-gai tok Bahasa kita gai-gai tok Mengada-ngada gitu guys Biar apa? Ya itu tadi Biar viral Biar videonya itu Nge-up guys Stong gitu Terus yang bikin videonya itu Viewsnya banyak Alhasil Apa? Adsense-nya Membengkak Pokoknya habis itu Banyak banget Simpang siur Mengenai video Meriana Mordegrad Glass Corp ini Tapi kita cari tau guys Apakah ini Bener-bener Cerita asli Pernah kejadian Atau mungkin Cerita fiksi doang Dibuat-buat doang Dan ini dia Fakta video Meriana Mordegrad Glass Corp Mordegar Bukan Mordegrad Nah seperti yang kita bilang tadi Abis muncul kisah-kisah Seperti itu Videonya ini jadi viral guys Menyita perhatian Netizen dunia Banyak banget Orang-orang yang akhirnya Penasaran Terus mencari-cari Keberadaan video Meriana ini Beneran gak nih? Gitu Dan bahkan Konon beberapa orang-orang itu Percaya Kalau videonya ini Bener-bener nyata adanya Asli Pokoknya kisah-kisah Di balik video ini Bener-bener kejadian Karena itulah mereka yang percaya Akhirnya gak berani Nonton videonya ini guys Gak mau kepo Ya gimana gak tertakutkan guys Orang kan tadi Dikisahkan seperti itu Orang yang habis nonton Dogang matanya Bunuh diri Mysteries Mysteries Bukan serem Ih Serem Tapi pertanyaannya Apakah video yang ada di Youtube itu Asli atau enggak Apakah fake Atau real Fake-nya tulisannya F-E-K Real-nya tulisannya R-E-I-L Apa mungkin juga asli Tapi cerita-ceritanya itu Cuma dibuat-buat doang Dilebih-lebihin gitu Padahal ya pas kita nonton videonya Itu gak ada apa-apa Nothing happen Iya biasa aja ya Dan ternyata Ternyata emang bener guys Video Meriana ini Cuman Hock semata Dibuat-buat doang Kisah tentang Meriana ini Udah muncul di tahun 2008 silam Di situs creepypasta.com Udah 13 tahun ya Nah kenapa kok bisa heboh di Youtube Itu karena ada seseorang Yang membuat Remake-an dari videonya ini guys Dan waktu itu Kalau gak salah Pertama kali di upload sama Broken and Drive Nah itu guys Abis di upload Jadi banyak orang yang Mengkait-kaitkan Videonya ini Dengan cerita itu tadi Akhirnya jadi viral Banyak orang-orang yang Re-upload Dan bikin video yang lainnya Pokoknya banyak banget Versi-versi yang berbeda Bermunculan Akhirnya jadi pada heboh guys Menghebohkan Jagat Dumai Kemudian si Broken and Drive ini Mengklarifikasi Konfirmasi Kira-kira kayak gini Selama beberapa hari pertama Aku menyaksikan dengan perasaan Tidak percaya Ketika jumlah orang Yang melihat video tersebut Terus bertambah Dan bertambah Jika ingatanku gak salah Video milikku kembali Diunggah ke Youtube Oleh seseorang Satu Dua Lalu empat Sampai dua belas video Hal tersebut kemudian Yang telah ikut berkontribusi Dalam membantu Penyebaran parodi Tanpa Henti Secara pribadi Aku suka dengan video Yang menunjukkan Adanya sorot lampu Di kepala pria tersebut Yang berakhir dengan Teriakan Michael Jackson Hihi Aku telah banyak Menerima beberapa email Mengenai video itu Dan aku hanya Membalas pesan mereka Seperti ini Enggak Bukan aku yang mengunggah Video itu Aku sungguh Enggak mengerti Apa yang sedang Kamu bicarakan Kalian tahu Aku hanya ingin Membuat elemen Elemen hangat Dalam sebuah kisah hantu Yang akan tetap Bergulir Ya kesimpulannya Video yang dibuat Sama Broken and Drive Itu cuman parodi doang Ini mengingatkan kita Sama Hito Gata Video iklan Hito Gata Yang kita bahas Beberapa waktu yang lalu Mirip-mirip Seperti ini Penasaran Tonton disini Klik-klik-klik Bantu guys Biar biasanya banyak Terus orang yang di dalam Itu siapa Iya ya Ternyata Setelah kita Selidik-selidik Itu merupakan Foto seseorang Yang Bener-bener Ada guys Jadi foto itu Atau orang itu Bukanlah tanpa identitas Ada namanya Namanya adalah Mas Biron Cortez Itu kalau logat Jawa Kalau logat Inggrisnya Byron 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 Cortez Foto si Mas Cortez ini Diambil di salah satu situs Yang bernama Crack.com Ceraket.com Di upload sejak 12 Juni 2005 Ternyata fotonya ini Juga bisa ditemukan Di situs HilmanCortez.com Ini merupakan situs Desain Web Berarti asli dong Orangnya beneran ada dong Iya Tapi aku ngiranya Awalnya itu diambil Dari apa Situs yang pernah kita bahas This person Doesn't Exist Tapi kan itu munculnya Udah Agak Majuan Tahun 2019 Kalau nggak salah Sedangkan ini udah Lama guys 2008 Maksudnya aku kira itu Cuman Itu loh AI Artificial Intelligence Deep Fate Enggak nyata Enggak nyata Enggak nyata Dan satu lagi guys Pastinya kalian bertanya-tanya Apa sih Meriana Mordegard Glascorff itu Ternyata Pas kita cari Itu ada artinya Yang udah diterjemahkan Beberapa kali Dan berarti Seperti ini guys These are The scars Of Glascorff Ini adalah Beberapa luka Dari Glascorff Ya bisa dibilang Kemungkinan Si pembuat videonya ini Ingin penonton Merasakan Apa yang dirasakan Sama si Glascorff Membuat para penonton Merasakan sakit Dari luka Glascorff Kemungkinan Begitu guys Kayaknya sih Orang yang ada di dalam itu Diceritakan Sebagai seorang pria Yang bernama Glascorff Meriana Mordegard Glascorff Ini kayaknya Bahasa Rusia ya Glascorff Berarti Glascorff ini Nama orang Terbukti Kalau ini Cuman hoax doang Cuman kriwipasta Sekedar kisah-kisah Abang Lambi Ya kalau bahasa kekinian itu Namanya Pendungan Anda Nah itu ya guys ya Misteri Video Meriana Mordegard Glascorff Yang sangat-sangat Mengerikan Pas kita tonton Tidak ada apa-apa 3 tahun yang lalu Kita udah react Gak terjadi apa-apa guys Kapusan Ya intinya Cuman hoax belaka Gak ada apa-apanya guys Tapi misalkan Kalau kalian mau menambahkan Apa gitu Ada yang kurang Ada yang salah Boleh banget Tulis aja di bawah Mohon maaf banget Kalau ada kekurangan Kesalahan dalam Menyampaikan informasi Ya guys ya Karena Ya begitulah Harap makhluk Namanya juga manusia kan Manusia itu Gak ada yang sempurna Dan mungkin Kalau kalian ada ide-ide Yang lainnya lagi Yang lebih mengerikan Kriwipasta Urban Legend Boleh banget Ngasih ide Seperti Mas Faisal Tulis aja di bawah Nanti bagi ide yang serem Kita akan bahas Di next episode Dan mungkin gitu aja Perjumpaan kita pada episode kali ini Jika kalian suka video ini Please klik like Share subscribe Jangan lupa juga Klik lonceng notifikasinya Biar kalau kita upload video terbaru Kita langsung masuk ke notif kalian Follow juga Instagram Kita at Barsili Zone Kenal kita lebih dekat Kurang lebihnya Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Perbuatan Dan juga informasi Terima kasih Dan Madurnuun Sampai jumpa Di video kita yang selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton